Intro Ketua Senat Universitas Patimura Prof. Salmon Nirahua mengatakan Kelima bakal calon rektor Unpati periode 2023 hingga 2027 adalah kita semua berada dalam satu kehidupan kampus Unpati sebagai kampus orang basudara Dikatakan kelima bakal calon rektor ini dengan perbedaan pikiran-pikiran ke depan tetapi mereka adalah tetap satu di dalam kampus satu untuk kepentingan bersama, satu untuk kemaslahatan Unpati ke depan Berikut ini simak harapan Ketua Senat Unpati Prof. Salmon Nirahua seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Janis Palo Kita akan tetap dalam satu kehidupan kampus Unpati sebagai kampus orang basudara Sehingga lima orang yang sekarang bakal calon rektor itu memang boleh saja dengan pikiran-pikiran ke depan tetapi tetap mereka adalah satu, satu di dalam kampus satu untuk kepentingan bersama, satu untuk kemaslahatan Unpati ke depan Jadi tidak nantinya lima orang, lalu nanti lima tapi tetap mereka adalah satu dan karena itu tetap kita ada dalam satu kehidupan dalam kampus orang basudara Sehingga pada waktu kita menetapkan bakal calon rektor itu sudah saya sampaikan di dalam pantun kita Pantun kita itu dalam orang Maluku piring di meja makan boleh tetoki tetapi kehidupan orang basudara di kampus Unpati harus kita jaga ke depan selalu Jangan lupa untuk menonton!